Bab 424, sudah tidak bisa dipakai lagi. Mereka bertiga langsung berdiri diam di tempat saat melihat pedang yang terbang di atas kepala mereka. Pedang terbang. Teknik pedang terbang. Mereka bertiga pun tercengang, karena mereka sama sekali tidak pernah melihat kondisi seperti ini. Sander juga sedikit kaget, karena dia menyadari energi misterius itu tidak muncul. Apakah ayah akan membuka segel ini? Di saat Sander kebingungan, energi misterius itu mendadak turun dari langit. Ekspresi wajah Sander langsung berubah ketika merasakan kondisi ini dan berkata, bubar. Usai berkata, ratusan pedang langsung berubah menjadi cahaya pedang kembali ke tempatnya masing-masing. Sedangkan Sander langsung terkelungkup di tanah dan tidak bisa bergerak. Mereka bertiga masih dalam kondisi tercengang. Pedang terbang. Ternyata memang ada pedang terbang di dunia ini. Pada saat ini, Priska langsung memapah Sander, kemudian memberikan sebuah pil kekuatan energi untuk Sander. Muka Sander yang pucat barulah kembali normal. Sander tersenyum tipis. Memang hanya bisa berlagak sebentar saja. Priska berkata dengan nada simpati, kamu baik-baik saja. Sander menggelengkan kepalanya. Priska berkata, ada orang yang menekanmu. Sander menganggukkan kepalanya. Priska sedikit heran dan berkata, tao langit, ya. Sander tersenyum tipis dan berkata, aku sih berharap adalah tao langit. Tao langit di sini tidak mungkin bisa menekannya. Awalnya Priska masih ingin bertanya, tetapi melihat Sander masih begitu lemas, dia hanya bisa menahan hati penasarannya. Dia mengeluarkan sebuah pil kekuatan energi kepada Sander lagi. Ada energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh, Sander barulah merasa membaik. Tidak lama kemudian, Sander pun duduk di tanah, dia merasa tidak enak terus baring di pelukan Priska. Sander menghirup nafas dalam-dalam, lalu. Melihat mereka bertiga dan tersenyum berkata, apa kalian ingin seperti aku yang tadi itu? Mereka bertiga serentak menganggukkan kepala. Kultifator pedang. Ini barulah disebut kultifator pedang. Satu suara pedang, semua pedang langsung berkumpul, sungguh menakjubkan. Sander berkata, sekarang kalian sudah pernah melihat niat pedang. Jadi, selanjutnya kalian harus menanam niat, bagaimana menanam niat tergantung pada diri sendiri. Niat pedang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, orang lain tidak mungkin bisa membantu. Mereka bertiga menganggukkan kepala, sekarang muncul berbagai macam benak di dalam otak mereka. Sebelumnya mereka sama sekali tidak ada pemahaman terhadap ilmu pedang, meskipun tahu pedang dengan terbang, semua itu hanya dari televisi. Namun, pada saat melihat Sander menggunakan teknik pedang terbang langsung membuka wawasan mereka. Sudah meningkatkan wawasan mereka terhadap ilmu pedang. Sander tersenyum lalu berbalik badan pergi. Selanjutnya tergantung pada diri kalian sendiri. Setelah keluar dari Akademi Ilmu Pedang, kebetulan sudah siang, Sander pun berjalan ke ruang kelasnya Maya. Waktu makan siang. Pada saat ini, Sander mendadak menoleh ke arah kanan, dia melihat di sudut gedung ada dua pria yang sedang mengawasinya. Salah satunya adalah Alex Lee. Saat melihat Sander menoleh ke sana, Alex juga tidak takut untuk bertatapan mata dengannya. Sander tersenyum lalu lanjut berjalan. Pria yang berdiri di samping Alex pun berkata, Kak Alex, berani sekali dia mengabaikanmu. Tatapan mata Alex sangat tajam dan tidak berbicara. Tatapan mata pria itu juga muncul kelicikan, apa perlu aku mencari orang untuk membunuhnya. Alex menggelengkan kepala dan berkata, Aku baru mendapatkan informasi, orang ini adalah guru Akademi, lalu keluarga Suanyuan yang merekomendasi. Keluarga Suanyuan Pria itu sedikit kaget saat mendengar perkataan Alex, dia berhubungan dengan keluarga Suanyuan. Alex menganggupkan kepalanya, liah. Pria itu berkata dengan tegas, wajar saja dia begitu percaya diri, ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Suanyuan. Keluarga Suanyuan Keluarga besar di kota Yanjing Di saat Alex ingin berbicara, tiba-tiba muncul seorang pria paruh baya di depan Alex. Melihat orang yang muncul ini, Alex tercengang dan berkata, Ayah Orang yang datang adalah salah satu anggota tim tetua Akademi Bima Sakti, Fox Lee. Pria yang di samping Alex langsung memberi salam, tetua Fox. Fox melihat pria itu dan berkata, Kamu murid Akademi, buduh. Pria itu langsung menjawab, liah. Tatapan mata Fox sangat tajam dan berkata, Mulai dari hari, kamu dikeluarkan dari Akademi. Pria itu tercengang. Alex juga tidak percaya. Fox melambaikan tangan dan berkata, Pergi dari sini. Pria itu langsung duduk lemas di lantai, Dan berkata dengan nada gemetar, Tetua, apa, apa salahku. Fox menatap pria itu dan berkata, Mencari cara mencelakai Guru Akademi Bima Sakti, Apakah kamu merasa kesalahan ini tidak parah. Pria itu tercengang, Kemudian dia memandang ke arah Alex. Di saat Alex ingin berbicara, Fox mendadak memandang ke arahnya dan berkata, Ikut aku. Usai berkata, Dia langsung jalan menjauh. Alex sedikit bimbang, Tetapi memilih ikut di belakang Fox. Pria yang duduk lemas di lantai pun kehilangan semangat hidup. Dikeluarkan. Baginya adalah pukulan mental yang kuat, Dia akan menjadi bahan penghinaan di keluarga. Di kejauhan, Fox membawa Alex berjalan dengan santai. Fox bertanya dengan tenang, Kamu suka dengan Bu Maya. Alex diam sejenak barulah menganggupkan kepalanya. Fox memandang Alex, Kamu merasa Bu Maya adalah orang yang bagaimana. Alex berpikir sejenak dan berkata, Sedikit misterius. Fox menghela nafas dan berkata, Kamu benar-benar bodoh sekali. Alex pun kebingungan. Fox menggelengkan kepala dan berkata, Pada saat Bu Maya baru datang menjadi guru di sini. Waktu itu, Dia tidak begitu paham dengan kebiasaan kita di sini. Jika dia adalah orang asli bumi, Mana mungkin tidak memahami kebiasaan kita. Apa kamu mengerti maksudku? Alex menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya dan berkata, Dia berasal dari area luar. Fox menganggupkan kepalanya dan berkata, Awalnya kamu mengejarnya, Aku tidak melarang. Jika kamu berhasil, Maka bagi keluarga li bukanlah hal buruk, Seharusnya termasuk hal yang baik. Meskipun aku tahu peluang sangatlah kecil, Tapi masih berharap. Namun, sekarang. Setelah itu, Dia memandang ke arah Alex dan berkata dengan nada tinggi, Dia sudah punya pacar, Kamu masih mengejarnya. Kamu mengira perbuatan seperti ini sangat keren. Semua ini adalah perbuatan bodoh, Sama sekali tidak sopan. Jika aku adalah wanita, Pasti akan memandang rendah kamu. Ekspresi wajah Alex sangat masam. Fox lanjut berkata, Bu Maya adalah orang yang bagaimana. Orang yang dia pilih pasti bukan orang biasa. Menurutmu apakah pria itu hanya orang biasa? Alex diam sejenak barulah berkata, Aku sudah menyelidikinya, Dia hanyalah memiliki hubungan dengan keluarga Suanyuan. Dasar bodoh. Fox mendadak mengamuk, Keluarga Suanyuan adalah pihak bagaimana. Coba kamu pikirkan baik-baik, Orang yang mereka rekomendasi, Apakah hanya orang biasa? Ekspresi wajah Alex sangat masam, Dia pun tidak berbicara. Fox lanjut berkata, Tadi kamu menantangnya, Dia sama sekali tidak memedulikanmu. Tatapannya bahkan terlihat tenang, Karena dia sama sekali tidak takut denganmu. Dasar bodoh. Alex menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Fox lanjut berkata, Lalu kamu masih ingin balas dendam, Apa kamu ingin ayah hidup tua sendirian? Alex diam sejenak dan berkata, Ayah, kamu terlalu penakut. Kamu adalah tetua, Mereka hanyalah guru. Kamu hanya perlu mempermainkan mereka, Memang mereka bisa berbuat apa? Mereka. Berengsek. Fox langsung menamparkan Alex. Plak. Alex masih belum sempat bereaksi, Langsung jatuh ke lantai. Alex pun tercengang. Fox menatap Alex dan berkata, Kamu lebih bodoh dari yang kubayangkan. Aku begitu pintar, Kenapa punya anak sebodoh kamu? Aku bahkan mencurigai apakah kamu anak tetangga. Alex pun terdiam. Fox menunjuk Alex dengan jari dan memarahinya, Aku sudah menjelaskan panjang lebar padamu, Kamu mais tidak paham. Sudahlah, aku malas banyak basa-basi denganmu. Kemari. Usai berkata, Muncul dua senior dari kejauhan. Fox memandang Alex dengan tatapan tajam dan berkata, Bahwa dia kembali ke keluar gali. Tanpa perintahku, Dia tidak boleh keluar. Jika dia diam-diam keluar, Maka patahkan saja kedua kakinya. Mendengar perkataan Fox, Ekspresi wajah Alex langsung pucat, Ayah, aku masih mau ke sekolah, Aku masih mau. Fox melambaikan tangannya, Bawa pergi. Dua senior itu langsung menyerat Alex. Fox pun menghela nafas. Sebenarnya dia juga bukan orang baik. Jika Maya adalah orang biasa, Dia akan menggunakan sedikit trik untuk mengabulkan impian anaknya ini. Tetapi, wanita ini bukan orang biasa. Lalu, pria itu juga pasti bukan orang biasa, Kalau tidak mana mungkin keluarga Suanyuan akan berdiri di pihaknya. Fox sudah menduduk posisi sekarang ini, Maka harus pandai membaca kondisi, Jangan sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Kalau tidak, kapan mati pun tidak akan tahu. Dia paham, sayangnya anaknya sama sekali tidak paham. Fox menghela nafas, Sekarang dia sedikit menyesal karena sudah terlalu memanjakan anaknya ini. Kali ini kalau bukan dia lebih berhati-hati datang melihat, Jika sampai anaknya yang bodoh ini mencari masalah dengan pria itu, Maka kemungkinan akan membawakan bencana besar baginya. Beberapa saat kemudian, Fox berbalik badan dan pergi. Dia sudah memutuskan, untuk membuat anak lagi. Anak yang sudah besar tidak bisa digunakan, Maka hanya bisa membuat anak baru. Sander berjalan ke arah ruang kelasnya Maya, Sedangkan masalah Alex, dia sama sekali tidak memikirkannya. Dia hanya tertarik dengan sosok yang lebih tinggi. Jangan datang mencari masalah dengannya, Jika mencari masalah, maka siap-siap mati saja. Tidak lama kemudian, Sander tiba di depan ruang kelasnya Maya. Maya masih mengajar, Dia sedang menjelaskan teknik bodoh. Tentu saja hanya dasar-dasar teknik bodoh, Lagi pula terlalu dalam, Para murid juga tidak mengerti. Melihat Sander datang, Sekelompok murid serentak menoleh ke arahnya, Tatapan mata sangat penasaran. Maya melihat Sander sekilas, Lalu tersenyum. Kemudian barulah memandang ke arah murid dan berkata, Sampai di sini. Semua murid pun terdiam. Maya berjalan ke depan Sander. Sander tersenyum berkata, Ayo pergi makan. Maya menganggupkan kepalanya. Sander menarik tangannya Maya lalu berbalik badan pergi. Semua murid yang berada di kelas saling memandang dan mulai bergosip. Ada seorang murid laki-laki langsung berkata dengan nada sedih, Dia tidak cocok dengan Bu Maya. Ada murid wanita yang tidak terima dan berkata, Kenapa tidak cocok? Menurutku dia sangat tampan. Murid laki-laki berkata, Memang tampan berguna. Tampan hanyalah penampilan luar, Harus dalamnya juga indah. Murid wanita itu bertanya, Frey, kamu sudah sendirian berapa lama? 3. Hah, kenapa kamu tanya pertanyaan ini? Murid wanita itu berkata, 3 tahun. Apa kamu tahu kenapa kamu jomblo 3 tahun? Kamu bilang aku jelek. Kamu yang bilang sendiri. Frey pun terdiam. Bersambung. Bersambung.